so welcome back to my channel jadi saya mau cerita ceritanya nih semalam saya kemarin kemarin saya datang ke pomako pomako itu kawasan pelabuhan dan saya sedikit memancing kemudian saya tidak bisa pulang karena sudah malam jadi saya nginep di pomako dan pagi ini saya mau pergi memancing lagi dan menyusuri seputaran pomako so buat teman teman jangan di skip stay tune terus disini oke biar kalian lihat nih ceritanya saya lagi di kawasan pelabuhan pomako dan sekarang saya berada di polsekomako kawasan pelabuhan resort mimika mungkin seperti begitu oke see you jadi ini ini motor yang saya pakai oke sekarang saya lagi panasin dulu biar nanti sebentar tuh gampang untuk kalau mau pulang sudah siap dan ini kawasan sekitar polsek pomako ada musholat juga pastinya dan sebelah sana tuh banyak kontener-kontener nanti sebentar saya mau jalan ke sana juga ini kawasan luar polsek william william ini william siapa lagi matias matias yang baju biru beri 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 yang baju merah selus selus siapa lagi yang baju tentara ajas rus france france jadi dorang itu tinggal di pomako kan kenapa tidak pergi sekolah oh tidak sekolah ya lupa nanti kalau kakak mengajar disini kalian mau datang belajar atau tidak belajar mau mau belajar oke nanti kalau kakak datang lagi nanti kakak mau mengajar di sini kaktur polisi toh nanti kan datang ya kita belajar sama-sama ya janji boleh janji janji tuh begini begini tangannya begini iya baru sip sip jangan kemai nakal ya iya dan ha senang dengan anak-anak orang lagi kumpul-kumpul bunga jadi ini kawasan di luar porsi pomako ini pomako jadi banyak kios-kios disini banyak masyarakat setempat juga disini kalian sebentar lagi akan banyak ada aktivitas karena ini pelabuhan kontainer juga termasuk oleh satu pelabuhan kontainer itu ini kaya dan disini banyak orang pendatang kalau kita bilangnya banyak orang pendatang orang Jawa orang Makassar itu ada disini dan itu anak-anak yang lagi mau main pagi-pagi ini anak-anak sekitar rampor dan saya sudah dapat izin untuk dipak jalan sedikit saya mau pergi cari pinang di bagian samping kolsek di bagian belakang ayo tiba jalan dan ini saya mau pergi cari pinang di bagian belakang aduh atar saya bawa motor satu tangan timai sorry semoga ada pinang dan semoga hata akan jatuh tinggal tenor saja semoga ada pinang sabar deh sabar jadi ini pinang yang saya cari ini pinang dan ini sendiri ini harganya 20 ribu satu tempat dan ini calton biasanya dipanggil toton pagi-pagi calton sudah beli biskuit dia mau sarapan tadi malam saya sudah kenalan tapi saya belum tahu dia penama siapa dia yang jualan pinang sama dipnya tete kalau disini kita bilangnya tete kalau dijawab bilangnya opa atau apa pokoknya seperti begitu oke kirau kan apesara motor jadi ini salah satu kawasan hutan bakau terbesar di indonesia ini baru separoh saja yang saya kasih lihat ini baru separoh itu besarnya sampai di sana-sana pohon yang tinggi-tinggi sana itu juga hutan bakau sana-sana ini hutan bakau dan kalau ini tempat yang mama-mama sekitar pakai untuk jualan sore halus mencari mereka jualannya di sini jadi mereka bisa jual kepiting ikan hasil yang mereka cari hari ini selamat menikmati selamat menikmati